Terima kasih masih bersama kami pemirsa untuk mensukseskan musyawarah pimpinan daerah 2 di Tabanan Panitia Muspimdak mengundang narasumber dari pimpinan wilayah Aisyah Bali dan anggota DPD MPR RI Bambang Santoso. Aisyah adalah organisasi perempuan Muhammadiyah yang berkipara di segala bidang kehidupan baik bidang tablik, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenaga kerjaan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, hukum dan ham, serta lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Musyawarah Pimpinan Daerah 2 adalah forum permusyawaratan tertinggi di bawah Musyawarah Pimpinan Daerah yang bertujuan melakukan evaluasi pelaksanaan program musda dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Tentang peran Aisyah di Tabanan, tentu ini bagian yang sangat signifikan bahkan bagian yang menyempurnakan. Karena sesungguhnya ibu-ibu Aisyah ini dikenal sebagai para muslimah yang gigih, tekun, kulit, bahkan mereka bekerja dengan cara terorganisir. Ini yang membuat beda, sehingga kemanfaatannya dan fungsinya itu lebih maksimal. Tentu yang perlu diingat, yang pertama meningkatkan kualitas diri dengan menambah pengatauan, kemudian melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru. Yang semuanya muaranya adalah bagaimana menambah, yang pertama menambah ketakwaannya kepada Allah, yang kedua menambah ketaatan kepadanya, yang ketiga bagaimana mencetak generasi-generasi hebat yang itu akan berguna bagi bangsa dan negaranya, khususnya bagi Tabanan. Harapan kami adalah yang pertama dalam bahasa ada menyampaikan bahwa membangun organisasi itu mudah, sangat sulit membangun tim. Harapan kami mudah-mudahan dengan musda pin di Tabanan ini terpilih anggota-anggota yang merupakan tim yang soliditasnya tidak perlu dilakukan lagi. Mereka menjadi satu kesatuan organisasi yang bergerak, maju bersama. Kemudian dari sana muncul kekuatan-kekuatan yang memang diperhitungkan, sehingga bekerjanya maksimal, kemanfaatannya juga maksimal. Bambang Santoso mengatakan untuk meningkatkan kualitas diri dan menambah pengetahuan, harus melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru. Semuanya bermuara bagaimana ketakwaannya kepada Allah, dan bagaimana mencetak generasi-generasi hebat yang akan berguna bagi masyarakat. Inti memberitakan dari Denpasar Bali.